Intro Assalamualaikum mams, balik lagi di youtube channel dari Dapur Wika Di video kali ini aku bikin bumbu kacang yang enak banget Ini bisa jadi bumbu kacang untuk shomai ataupun batagor Buat mams yang penasaran gimana cara bikinnya dan apalaja bahan-bahan yang dibutuhkan Ikuti terus videonya ya Sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya Agar mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dairi Dapur Wika Ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bumbu kacang Untuk bahan pertama, disini aku ada 500 gram kacang tanah yang sudah digoreng dan dihaluskan Sampai teksturnya benar-benar halus seperti ini Selanjutnya aku ada 200 gram ubi merah yang sudah dikukus Dan ini contoh ubi merah yang belum dikukus 100 gram cabai merah 1 liter air 30 gram cabai rawit merah besar 6 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah 3 butir kemiri 1 sendok teh asem jawa 5 lembar daun jeruk 1 sendok makan garam 1 sendok makan gula pasir Dan yang terakhir 1 sendok makan gula merah Langkah pertama, sekarang kita haluskan bumbunya terlebih dahulu Masukkan cabai merah Disini aku menggunakan 100 gram Masukkan bawang putih dan bawang merah Masukkan cabai rawit besar Lalu tambahkan sedikit air Untuk memudahkan menghaluskan bumbu Jika bumbunya sudah halus seperti ini Sekarang kita akan keluarkan dari blender Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, sekarang haluskan ubi merah yang sudah dikukus Aku menghaluskannya menggunakan garpu seperti ini Namun bisa menggunakan apa saja sesuai selera Setelah didapat ubi merah dengan tekstur yang halus Ubi merah ini akan kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya, sekarang kita panaskan minyak Kita tumis bumbu cabai dan bawang yang tadi kita haluskan Kita tumis sampai bumbunya harum Masukkan 500 gram kacang tanah goreng yang sudah dihaluskan Aduk sampai bumbu cabai dan kacang tanah tercampur merata Jika sudah, sekarang kita masukkan air secara bertahap Aku masukkan air kurang lebih 500 ml Dan ini masih ada sisanya Aduk kembali sampai semua bahan tercampur merata Lalu, masukkan 200 gram ubi merah yang tadi sudah kita haluskan Masukkan sisa air yang tadi Dan aduk sampai semua bahan tercampur merata Buat mams yang ingin hasil bumbu kacangnya lebih banyak Bisa menambahkan air lagi sebanyak 500 ml Jadi total penggunaan air sebanyak 1,5 liter Sekarang kita masukkan garam Gula merah dan gula pasir Masukkan daun jeruk Untuk kemirinya, tadi aku lupa videoin Tadi kemirinya kita haluskan di bumbu cabai dan bawang merah serta bawang putih Dan masukkan air asam jawa 1 sendok teh asam jawa kita larutkan dengan 50 ml air Jika semua bahan sudah masuk, ini akan kita masak sampai airnya sedikit menyusut Jangan lupa diaduk supaya permukaan di bawahnya tidak gosong Dan yang paling terpenting, jangan lupa untuk koreksi rasa asin, manis, dan asamnya Bisa juga ditambahkan bumbu penyedap seperti masako, kaldu jamur, ataupun yang lain sesuai selera Setelah 40 menit dimasak, ini airnya sudah mulai menyusut Dan minyak dari kacangnya juga sudah mulai keluar Aroma bumbu kacangnya sudah enak sekali Ini sudah matang, kita bisa matikan api kompor dan kita bisa sajikan bumbu kacangnya Oke mams, ini dia, bumbu kacangnya sudah jadi Cara bikinnya simpel ya, dan ini rasanya enak banget Aroma kacangnya wangi sekali Dan bumbu kacangnya siap untuk kita sajikan bersama shomai ataupun batagor Reset bumbu kacang ini bisa jadi salah satu alternatif buat mams semua yang mau usaha kuliner jualan batagor ataupun shomai Oke mams, selamat mencoba resepnya ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Jangan lupa share, like, dan subscribe youtube channel Dari Dapur Wika Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton videonya